Program luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang masuk peraturan daerah di Kabupaten Tanjung Jambung Timur Jambi gagal. Alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjab Tim tidak dapat dibendung lagi. Banyak masyarakat beralih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perkepunan. Perda nomor 18 tahun 2018 tentang luas lahan abadi khusus untuk pertanian sepertinya tidak lagi berlaku. Pasalnya, masyarakat berbondong-bondong melakukan gerakan alih fungsi lahan dari pertanian ke lahan perkepunan. Menyusutnya luas lahan pertanian pangan berkelanjutan ini diakui oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tanjab Tim Sunarno. Menurutnya, kecamatan yang lahannya telah masuk dalam lahan LP2 Susu. Dari data pengukuran, bekerjasama dengan Badan Pertanahan menunjukkan terjadi penyusutan lahan yang sangat signifikan. Dari luas 17.000 hektare yang masuk dalam perda, saat ini tinggal 10.000 hektare atau terjadi penyusutan luasan mencapai 7.000 hektare. Alih fungsi lahan ini umumnya lahan masyarakat yang awalnya merupakan lahan pertanian padi. Saat ini banyak digunakan menjadi lahan perkepunan khususnya kelapa sawit. Lahan yang banyak alih fungsi berada di kecamatan Berbak, Rantau Rasau, Dendang, dan Nipah Panjang. Kita lihat, ya, di dalam perda 18 tahun jadi ke-13 tahun, pendudukan lahan yang paling berlanjutan LP2B. Di sana memang ada tercantum 17.000 hektare. Ya, lahan masyarakat kita ternyata setelah perkembangan waktu, kemudian kemarin dilakukan pengukuran oleh HTRBPN, yang dijadikan lahan bakus sawah untuk tanjung-tanjung Jabung Timur ini. Kita tinggal berpisah 10.000 hektare, yang ada pengurangan sekitar 7.000 hektare. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Wijaya, Haji News TV, melaporkan. Terima kasih.